Intro Alhamdulillah 2 tahun mempek tidak bisa menyelendarakan ibadah seperti ini pada hari ini kita bisa berkumpul luar biasa tahun 80-an saya merasakan ini di gelanggang mahasiswa dan hari ini kita bisa menikmati suasana Ramadan dengan khusus saya diminta oleh Panitia untuk menceritakan efektivitas dan efisiensi birokrasi tentu ini berangkat dari pengalaman saya memimpin Jawa Tengah seluruh cacimaki seluruh protes pasti akan datang kepada pemerintah antaranya kepada saya jadi kalau hari tiap hari udah bakalan buli itu sudah biasa atau barangkali beberapa pekerjaannya kemudian tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat ada yang bapak sepandut mungkin memenuliskan dianggap berasa tidak apa-apa itu bagian dari eksersis politik dianggap aja mas gak apa-apa ini bagian dari selat barangkali yang sangat menarik di UGM inilah demokrasi itulah suatu ketika saya datang kepada UGM dan kami dibantu bagaimana mengeksesai dan reform kondisi birokrasi yang ada di dekat kita lumayan berapa itu lumayan ruwet kita nemu banyak sekali jualan beri jangkapan biasa penglih harian ngurus ke orang enek amplopi pasti yang terakhir apakah kita berharap perubahan akan muncul secara paternal maaf tidak dalam budaya yang sangat paternal maka pada saat itu sebenarnya contohnya dari atas kalau kita sendiri tidak nyatuh tidak bisa dimulai dari pimpinannya seperti adus pakai gayung pakai siwur yang dibahas saya biasanya kepalanya du nah di beledek sampai tingkat bawah itulah kemudian akan terjadi perubahan percaya sama saya KPK saya undang maka ada koordinasi supervisi pencegahan disetrup setrup apa yang terjadi kemudian kita diklar berapa harta kita alhamdulillah saat itu kewajiban di eselon 1 dan eselon 2 satrakop sampai eselon 4 sampai aparatus sibil negara berani diklar ternyata diklar itu susah rata-rata seluruh gadget yang kita miliki kendaraan dan sebagainya mereknya semua kasio kasio raku mulai menolak parsel mengembalikan semuanya atau mencatatkan ke politik ratifikasi simple banget ketika kemudian itu bisa mulailah proses transisi dari birokrasi itu untuk menjadi melayani putus gak ada setoran putus gak boleh minta komisi putus gak boleh main proyek ketika mereka berduduk dalam jabatan tertentu gak perlu nyogok gak perlu jual beli jabatan silahkan anda ikut kontes taster terbuka yang terkenal dengan ilang jabatan sampai hari ini saya sudah 9 tahun diberikan nama kalau teman dikerja di jabatan baru terangsa sehingga kira-kira 2 bulan yang lalu saya betul-betul bangga bukan karena banyak indikator hanya karena cerita 3 orang yang dipaksa untuk memberikan izin sesuatu yang tidak boleh dan kemudian ditawarkan uang banyak dan yang saya bangga adalah bagaimana saya lapor tadi saya disokok terus nih saya usir orangnya tapi saya harus oh klaim aku dulu aku cari nampakku ketika kemudian sudah berhasil melakukan pembersihan birokrasi sikap sudah mulai bagus maka kekuatan eksternal untuk mengganggu selalu muncul itulah yang kemudian terjadi pada banyak hal tulian eksersis saya cukup banyak mulai dari jadi gubernur baru menyelesaikan soal semen remah di punyasaan BPUG BLT membatang jalan ton dan terakhir madas dan madasnya ramai kemarin mau debat di sini katanya diundang-debat saya harus datang untuk berdialog dengan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.